hai hai assalamualaikum jumpa lagi di channel rinaduri disini saya akan membuat sayuran yang olahan dari daun singkong yaitu daun ubi tumbuk bagi teman-teman yang pingin tahu cara buatnya langsung aja ya kita ke proses pembuatannya untuk bahannya tentu aja nih ada daun singkong lebih kurang 200 gram kemudian cempok atau rimbang 50 gram kemudian ini ada kecomrang satu biji aja ya kemudian bawang merah kemudian bawang putih kemudian ada jahe sama kunyit seujung-ujung jari ya kemudian ada cabai kemudian ada daun salam serta serai yang sudah digeprek kemudian santan ini dari setengah butil kelapa siapkan lesung untuk menumbuk daun ubinya kemudian kita masukkan dan ubinya serta rimbang sama kecomrang kecomrangnya boleh dipotong-potong dulu ya biar enggak susah untuk menumbuknya nanti nah gini dia kalau sudah ditumbuk kemudian kita taruh dia ke tempat yang bersih atau wadah tidak lupa juga saya menghaluskan bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan tadi saya blender aja biar cepat ya dan langsung kita tumis kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi kita tunggu dia sampai harum nah disini saya menambahkan cabai merah karena saya tadi belum taruh cabai merah karena memang stok saya di rumah itu cabai merahnya sudah di blender ya saya taruh di kulkas masukkan daun salam sama serai kemudian kita aduk sampai dia wangi kita masak sampai dia wanginya yang bau harum kalau udah harum kita masukkan santan kita masukkan aduk semuanya ya santannya terus kita kacau agar santannya tidak pecah kalau sudah mendidih masukkan daun ubi yang sudah kita tumbuk tadi kemudian kita kacau terus ya karena santan ini kalau kita biarkan dia bisa menggumpal kalau nggak kita kacau-kacau terus oh ya teman-teman saya kenal sayuran ini ketika saya sudah menetap di daerah Medan dulu di kampung saya saya kan tinggalnya di bukit tinggi ya saya belum pernah jumpa sayuran seperti ini jadi saya berkeselimpulan kelimpulan kalau sayur ini berasal dari daerah Sumatera Utara betul nggak ya kalau teman-teman mau bantu saya untuk jawab persoalan tadi teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar ya jangan lupa lo saya tunggu itu loh jawabannya kemudian kita masak ini sayurannya sampai dia udah kira-kira tidak berbau langu dan udah enak kalau dicicip ya Oh ya jangan lupa dikasih garam ya teman-temannya tadi saya lupa untuk membilangkannya tapi itu udah saya kasih garam kok Nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa di like subscribe dan tekan tombol loncengnya loncengnya serta share ke media sosial yang kamu punya selamat menikmati